Hai guys, balik lagi berapa selanjutnya youtuber di bawah lagi bagiannya berapa selanjutnya Sejahtera ya, asik! Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Sekarang aku balik ke kalian seperti biasa Gue kalau filming sekarang malam, menjelang subuh gitu ya Karena jam segini, papinya tidur, anaknya tidur Jadi gue bebas gitu ya, mau ngapain aja gitu ya Alhasil abis syuting, terus abis itu gue nonton Korea Abis itu paginya anak keburu bangun, maknya belum tidur gitu aja terus kan ya Tapi gak apa-apa demi kalian, yang penting kalian nonton, nge-like yang banyak, komen yang banyak Jadi gue tetap semangat gitu ya, jadi menjalani hari-hari gue penuh dengan suka cita gitu ya Dengan semangat karena ada kalian yang menantikan video gue Jadi effort gue gak sia-sia, oke? Nah kali ini gue mau bikin video tentang popok Yang udah gue posting sebelumnya di IG story gue Dan kalian sudah banyak komen dan nanyain kapan tayang, kapan tayang, kapan tayang gitu ya Sekarang gue mau kasih tau ke kalian, popoknya adalah Teng-teng-teng-teng-teng Nah popoknya adalah VT Nah ini Jadi gue punya popok VT yang ukuran XL Dan satu popoknya itu udah habis Satu packagingnya udah habis Dan suami gue keburu buang itu popok Jadi gue tinggal ada yang ukuran L Nah mungkin kalian udah pernah denger di review popok gue sebelumnya Kalau anak gue itu bisa menggunakan popok yang ukuran L maupun XL Nah ini disini itu ukurannya L28 L isinya 28 pieces Itu untuk ukuran anak dengan berat badan 9 hingga 14 kilo Sedangkan kalau yang XL Gue punya yang XL Terlepas udah dibuang gue punya yang satu lagi Tapi ini ukuran lama Eh ukuran lama Packaging lama Jadi kalau kalian biasa lihat VT yang bentuknya begini ya Sekarang dia ganti packaging Jadi yang kayak begini Yang ada gambar baby-nya gini ya Yang ada gambar bayinya begini gitu Nah ini packaging lamanya gitu ya Tapi kualitas popoknya menurut gue sih sama bagusnya Oke untuk yang ukuran XL itu Untuk timbangan 12 hingga 17 Jadi karena kayaknya timbangannya 13 kilo Jadi dia masih masuk ukuran L atau ukuran XL gitu Nah ini packaging barunya Yang gue bahas packaging baru aja kali ya Karena packaging lama kan maksudnya Biar update aja gitu Jadi gue akan pakai yang ukuran L sekarang gitu Nah ini packaging barunya kayak gini Isinya 28 pieces Ini untuk tulisannya ada day and night tuh Tulisannya day and night itu Disini sih klaimnya dia mempunyai daya serap yang luar biasa Sehingga baik kalian pakai siang maupun malam Ini bisa banget untuk kalian pakai Dan bener aja Karena kalau malam itu Kalau misalnya tidur sekarang Dia sampai pagi itu gak gue gantiin popoknya Nanti jam 5, jam 6 subuh Dia bangun baru langsung gue gantiin popoknya Terus beraktifitas Entah main, entah ngapa-ngapain Terus kemudian baru mandi gitu Jadi sebelum mandi dia udah gue gantiin popoknya dulu gitu Terus kita main, kita makan, segala macem Baru dia mandi Nah disini gue bacain klaim-klaimnya ya Di packaging baru ini Gue udah amati packaging barunya Di sebelah sini ada tulisan bantalan berventilasi Di sebelah sini ada tulisan bantalan berventilasi Bahkan di bagian belakangnya juga ada Bantalan berventilasi gitu ya Jadi gue rasa mungkin dia mengklaim gitu ya Kalau dia fit ini mempunyai bantalan berventilasi Dan gue bingung apa sih bantalan berventilasi itu gitu kan ya Nah kebetulan ada di packagingnya Bantalan berventilasi adalah popok dilengkapi dengan lapisan Yang memiliki pori-pori mikro yang berfungsi sebagai ventilasi Yang dapat mengeluarkan udara masuk dan keluar popok Sehingga tidak khawatir kulit bayi menjadi lembab Atau terasa pengap Oke jadi gue ngerti yang dimaksud oleh bantalan berventilasi adalah Bagian kapasnya ini Bagian dalamnya ini memiliki pori-pori mikro Sehingga Gak bikin kulit bayi kita lembab Ataupun jadi iritasi Oke gue akan review dari awal aja kali ya Oke terlepas ini ukuran L untuk berat badan 9 hingga 14 kg Untuknya baik begini Terus di bagian sininya itu ada motif-motif unyu banget Kalau kalian lihat ini pasti kalian bilang whale, whale, whale gitu ya Ikan paus gini ya di bagian sini Terus ini ada ukurannya L Mana nih? Iya ini ada ukurannya L gitu ya Di sini tulisannya L Terus kalian gak usah bingung Kalau kalian mau pakein popok ini karena kalian Bagian depannya mana ya? Belakangnya mana ya? Karena di sini ada benang birunya Kalau ada benang biru berarti ini mandep depan Terus ada beberapa subscriber yang kemarin juga notice Kak kalau misalnya bingung bagian depan mana, bagian belakang mana Lihat aja yang ada sayapnya ini di bagian belakang Kalau bagian depannya dia gak ada sayapnya Sebenernya gue udah ngeh tapi selalu gue lupa untuk sampaikan ini ke video gue gitu ya Jadi terima kasih udah ngingetin aku Gunanya komen begitu kita saling mengingatkan ya kan gitu ya Terus kemudian bagian luarnya aja ini sudah halus Jadi bukan tipikal popok yang kayak kasar gitu Bagian depannya sudah halus dan dia cukup bagus menurut gue Terus kita akan masuk ke bagian dalamnya Bagian dalam kan ini yang bersinggungan langsung dengan kulit bayi atau kulit anak kita gitu ya Anak gue tuh bingung dibilang anak-anak tapi masih bayi Dibilang bayi tapi udah gede gitu ya Jadi gue kadang suka bingung kalau dibilang bayi ya udah gede gitu ya Kita masuk ke bagian dalamnya Dia bertekstur kayak kotak-kotak gitu gitu ya Begini dan ini super duper halus banget gitu ya Ini halus banget walaupun dia ada teksturnya Ini gak berasa sama sekali kalau gerejekan atau gimana Dia halus banget gitu ya Jadi menurut gue kualitas super super premium banget dengan harga yang sangat-sangat affordable menurut gue Untuk harga tenang aja nanti gue akan bahas lebih lanjut Nah kebetulan Kayla itu tipikal anak yang super duper sensitif kulitnya Kalau dia main di tengah matahari, di tengah terik matahari aja Dia langsung merah-merah kulitnya beruntusan Tapi bisa hilang dengan sekejap kalau dia masuk ke ruangan ber-AC gitu Kemudian juga kalau dia pakai popok yang gak cocok sama dia Dia itu langsung bereaksi, langsung menimbulkan ruam yang sangat parah gitu ya Dan abis itu untungnya gue udah tau ya penanganannya kayak mana segala macem Abis itu hilang Dan misalnya udah hilang, gue cobain aja pakaian 5 menit Itu langsung keliatan parah Karena gue pengen tau sebelumnya ini kenapa gitu Tapi udah gue cobain, terus udah hilang ruamnya Terus gue cobain lagi dengan popok itu biar gue tau Sebenernya dia gak cocok sama popok yang mana Karena sebelum-belumnya tuh gue selalu dalam sehari bisa ganti-ganti popok Karena gue kan nge-review banyak popok gitu ya Jadi gue punya stock popok yang banyak Dan ketika gue review, gue kan gak tau si Kela ini yang gak cocok sama yang mana Jadi gue coba trial-trial satu-satu yang mana yang gak cocok Ternyata gue tau yang mana yang gak cocok Dan kebetulan tuh brand ternama dan popok premium Dan puji Tuhan si Kela pakai CVT ini itu Enggak menimbulkan ruam sama sekali dan gak iritasi Dan ketika misalnya gue ganti popok Kela gitu ya Gue robek anak kitanya Terus gue pegang, ini kebiasaan gue sebagai mama dan tukang review popok Dan gue pegang bagian sininya yang bekas pipisnya Ini gak basah loh Ini gak basah sama sekali gitu ya Jadi si popok fit ini gak bocor di Kela Gak menimbulkan ruam di Kela Dan kemudian gue suka bagian pinggangnya juga ini Elastisnya enak, gak bikin pinggangnya jeplak gitu ya Jadi Kela gak ngeket di perutnya Jadi dia kalau sehari-hari bahkan gak gue pakein telana Cuma kau sama popok Kalau di rumah tentunya Kalau keluar rumah tetep pake telana Karena malu dong ya anak gadis gitu ya Jadi menurut gue pake ini nyaman banget Untuk dia beraktifitas sehari-hari di rumah Kemudian kita langsung bahas untuk masalah harga gitu ya Tenang Untuk ibu-ibu di luar sana Pasti akan tanya Kak ini popoknya bagus tapi harganya mahal atau enggak Menurut gue popoknya ini sangat-sangat-sangat terjangkau Affordable banget dengan kualitas yang premium menurut gue Nah gue udah coba cek di Tokopedia harga CVT ini Jadi untuk 3 pack beginian Ini 1, 2, 3, dapet 3 biji beginian Itu harganya cuma Rp146.700 Dengan isi total 84 pieces gitu Kemudian itu ukuran yang L Misalnya kalau misalnya ah banyak banget Gue beli 3, beli 2 dulu deh Kalau beli 2 pack begini isinya Rp56 Total harganya Rp97.800 Nah untuk ukuran XL itu 3 pack beginian Rp164.700 Kemudian kalau yang 2 pack isi beginian Total 52 pieces itu Rp109.800 Nah untuk kalian yang mau beli langsung Nanti gue akan kasih kode voucher promo gue Nanti kalian langsung cek aja di description box Gue akan kasih voucher diskon 10% setiap pembelian Lewat link di bawah Jadi jangan kemana-mana langsung cek description box Untuk di link di bawah langsung masukin kode voucher aku Dapet 10% diskon Senang kan? Nah makanya tonton video aku tuh sampai habis Supaya gak ketinggalan promo-promo menarik Yang ada di video gue Nah sekarang kita langsung aja ke meja eksekusi Buat ada eksperimen kecil-kecilan yang gue mau kasih ke kalian Untuk mengetes apakah bantalan berventilasi CVT ini Bener-bener bekerja secara maksimal Jadi perputaran sirkulasi udara di dalam popok ini Bener-bener bagus sehingga kulit anak kita tetap terjaga dan kering Dan gak bikin kulit lombak So ikutin aku Nah guys aku mau gunting bagian kanan dan kirinya Supaya nanti aku gampang buat tuangin airnya Dan air yang aku gunain adalah air panas Supaya aku tau apakah ada uap panas yang bakal keluar dari si popok fit ini Nah ini air panasnya ya Aku tuangin gelas pertama Total aku tuangin per gelas itu 100 ml Ini gelas kedua Gelas ketiga Dan juga gelas keempat Kemudian kalau enggak aku tutup dan aku akan taruh gelas di atas popok fit ini Nanti kita akan lihat apakah ada uap panas yang keluar di dalam gelasnya Tuh kan kalian bisa lihat ada uap yang keluar di dalam gelasnya Itu menandakan uap panasnya keluar dari popok fit ini Jadi bantalan berventilasi di dalam popok fit ini berfungsi atau bekerja dengan baik Tuh liat kan Nah guys kalian udah liat kan kalau eksperimen kecil yang gue buat tadi itu Untuk membuktikan adanya uap udara yang keluar dari pori-pori popok fit ini Gunanya apa? Jadi kita tau kalau sirkulasi popok fit ini bener-bener bagus Kalau enggak ada uap yang keluar kan itu air panas ya Kalau enggak ada uap yang keluar berarti dia mendem disini Kalau enggak ada uap yang keluar jadi enggak ada udara panasnya itu enggak keluar gitu Jadi tentunya itu bagus banget membuktikan pada kita kalau si popok fit ini bener-bener mempunyai sirkulasi udara yang bagus Sehingga anak kita kulitnya enggak bakal ruang enggak bakal iritasi dan kulitnya terjaga kering gitu ya Jadi enggak bakal lembab gitu ya Karena kalau misalnya kulitnya lembab itu bakal terjadi gesekan dan bakal kena iritasi dan bakal ruang segala macam itu panjang urusannya gitu ya Dan si anak juga bakalan risih enggak sih lo kain misalnya pakai popok berasa basah Coba deh lo kalau bisa pakai kelana basah aja kan pasti enggak nyaman gitu ya Jadi apalagi anak kita yang pakai popok bisa berjam-jam gitu ya Bakalan enggak nyaman banget sih anak Jadi menurut gue popok fit ini luar biasa banget dengan harga terjangkau dan harga yang sangat affordable Dia mempunyai kualitas yang cukup baik untuk popok dengan range harga segitu Gila untuk popok segitu kualitasnya segitu ya lo dapet dimana lagi ya enggak Plus ada diskon di bawah jangan lupa kepoin langsung cek description box kalian pakai link itu Dan masukin kode promo voucher aku buat kalian dapetin potongan 10% So guys jangan lupa di like seperti biasa di komen di subscribe dan di share ke semua social media kalian Sampai ketemu di video berikutnya dadah Sampai ketemu di video berikutnya